oke ini lubangnya untuk masuk jadi seperti ini lubangnya tidak ada pintunya nah pintunya ada disana disini sudah ditumbuhi oleh semok-semok seperti ini teman-teman oke teman-teman ini dalamnya seperti ini ini siang-siang gelap banget teman-teman tuh ini teman-teman ngeri banget nih oke kita lihat nih ini lantainya sudah ditumbuhi oleh semak apa rakan-rakan udah merambut ya selamat menikmati oke teman-teman kali ini RMZTV berada di daerah Batu Jajar tepatnya daerah sekitaran daerah jalan Banu Sari Batu Jajar nah di belakang saya ini ada sebuah bangunan tua bekas peninggalan Belanda ini diperkirakan dibangun sejak jaman Belanda sekitar tahun 1920an bangunan tua ini saat ini sudah benar-benar tidak terawat alias terbengkalai teman-teman mengenai sejarah ataupun kisah misterinya katanya bangunan ini pernah di eksplor oleh Tukul Arwana dalam sebuah acara misteri dimana banyak sekali katanya interaksi penampakan dari sosok-sosok tertentu oke yang jelas kita eksplor saja ke dalamnya dan kita sudah siapkan baterainya karena dalamnya itu sangat gelap teman-teman walaupun kita eksplor siang hari ya karena sekeliling dari bangunan ini tidak ada jendelanya jadi otomatis dalamnya itu gelap banget teman-teman oke let's go kita rikat seberapa gelap dan kumuh setelah ekstrimnya bangunan ini teman-teman oke sebelum kita masuk ke dalam bangunan ini kita review dulu dari bagian luarnya ini nampak dari bagian luarnya atapnya sudah di tutupi oleh semak-semak wah ini memang sudah hancur banget teman-teman nah itu ruang masuknya ada ruang untuk masuknya sebelah sana sudah ditutupi oleh semak-semak teman-teman oke kita coba lihat sekeliling dari bangunan ini ini berada di tengah-tengah kebun teman-teman teman-teman nih dan disini juga ada bangunan terbengkalai gak tahu ini bangunan apa ini seperti bekas musola ya nah ini halamannya sudah ditumbuh oleh semak-semak teman-teman sudah tidak terawat lagi wah disini ada pisang teman-teman nih sekeliling dari luar bangunan ini nah ini ada pintu masuknya sebelah sini ini adalah pintu masuknya oke ini lubangnya untuk masuk jadi seperti ini lubangnya tidak ada pintunya nah pintunya ada disana disini sudah ditumbuhi oleh semak-semak seperti ini teman-teman oke kita coba masuk teman-teman oke teman-teman ini pintu masuknya jadi disini ditutupi oleh pintunya oleh pintu gerbang dari besi teman-teman nih wow ternyata ini teman-teman nih dalamnya seperti ini nah ini atap lantai bawah ini teman-teman jadi atapnya pas kepala kita nih sangat pendek sekali ya nah jadi dibuatnya itu seperti ini tuh nah disini ruang ventilasinya seperti ini mungkin ini ventilasinya ini masih baru ya ini kelihatan tuh jadi ini bukan tuh ventilasinya ini buatan-buatan baru ini kalau untuk bangunan anda sendiri ini sudah lama mungkin ini bangunannya dulu tinggi tidak dibuat jadi oleh pemiliknya itu dibuat lantai baru ini bisa dilihat ini bangunan jaman sekarang lantai jaman sekarang dengan lantai dulu ya oke teman-teman ini dalamnya seperti ini ini siang-siang gelap banget teman-teman tuh oh itu tangganya tuh untuk naik ke atas ini dibuat kamar-kamar seperti ini tuh halo assalamualaikum 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 kemudian disolikin oke kelihatan teman nah jadi seperti ini ruangannya nah ini kita coba naik ke lantai kedua teman-teman wow ternyata lantai keduanya seperti ini isi ruangannya teman-teman assalamualaikum 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 jadi dibuat seperti ini teman-teman tuh ini ruangan peruangannya seperti ini di kamar-kamarnya si dalamnya seperti ini teman-teman tuh ini atapnya atapnya dicor ya wow ini teman-teman wow ngeri banget nih kok kita lihat nih ini lantainya sudah ditumbuhi oleh semak apa rakan-rakan udah merambat ya oke nah jadi seperti itu teman-teman lantai atasnya ini nah ini tuh jadi bangunan ini ada apa sudah di bangun kembali istilahnya di apa ada perubahannya dari bentuk sebelumnya dimana karena ini oleh pemiliknya di menjadikan bangunan sarang malet namun terbengkalai tidak digunakan lagi ya dan akhirnya terbengkalai hingga saat ini teman-teman wow siang-siang gelap banget nih apalagi malam guys oke jadi itulah teman-teman lantai atas dari bangunan ini dan keadaannya seperti ini oke kita keluar saja oke teman-teman demikianlah explore penjelajahan dari Ramza TV di video kali ini explore di sebuah bangunan tua yang terbengkalai di daerah batu jajar ini oke sampai jumpa di explore video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati